Akbar Makrup, kurir COD yang ditusuk konsumen saat mengantarkan paket di Banyu Asin, Sumatera Selatan harus dirujuk ke Palembang. Diketahui seorang kurir COD mengalami penganiayaan alias ditusuk konsumen yang menolak membayar paket. Adapun Akbar Makrup ditusuk pemilik rumah dan menderita luka tusuk di rusuk kiri dan dirawat di RSUD Banyu Asin. Kasat Reskrim Polres Banyu Asin AKP Hari Dinar membenarkan kejadian tersebut ketika dikonfirmasi kronologi penganiayaan terhadap korban. Hari menjelaskan insiden tersebut terjadi saat korban Akbar bersama rekannya Robi Yobiansyah mengantarkan paket sistem COD ke Desa Limau, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyu Asin. Saat sampai di rumah pemesan paket, pemilik rumah mengambil paket yang diberikan korban. Meski paket sudah diambil, tetapi pemilik rumah enggan membayar paket tersebut. Diduga tidak senang paketnya akan diambil korban lagi, pelaku langsung maju dan menusuk korban Akbar sebanyak satu kali dirusuk sebelah kiri. Selesai menusuk Akbar, pelaku yang melihat rekan korban juga ada di lokasi berupaya untuk menusuk Robi. Melihat hal tersebut, saksi Robi memutuskan untuk melarikan diri karena akan ditusuk pelaku. Saat ini, korban Akbar yang mengalami luka tusuk sebanyak satu lubang dirusuk sebelah kiri sudah mendapatkan perawatan di RSUD Banyu Asin. Akan tetapi karena luka tusuk yang terbilang cukup parah, membuat korban harus dirujuk ke rumah sakit di Palembang. Penganiayaan berat dan penusukan yang dilakukan pemilik rumah di Desa Limau, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyu Asin, langsung dilakukan tindak lanjut dari Satreskrim Polres Banyu Asin. Kasatreskrim Polres Banyu Asin AKP Hari Dinar menjelaskan pihaknya langsung mendatangi korban dan meminta keterangan terkait kejadian tersebut. Identitas pelaku sudah dikantongi polisi dan saat ini sedang dikejar. Motif sementara pelaku melakukan penusukan terhadap korban Akbar diduga karena tidak senang. Padahal paket sudah diterima, akan tetapi pemilik rumah enggan membayar paket tersebut. Pelaku malah mengancam dan menusuk korban Akbar sebanyak satu lubang dirusuk kiri. Susah menusuk, pelaku langsung melarikan diri. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.